Wow, impact itu sangat kencang! Dicicil-cicil, dicicil-cicil, oi! Oke, natalannya sangat-sangat baik! Halo, Halo Potatoes! Sobat lihat teman-teman lihat di depanku, akhirnya Beyblade Burst Ultimate, season terbaru dari Beyblade Burst, sudah masuk secara resmi di Indonesia! Yes! Ada SNI-nya teman-teman! Nah, di depanku sekarang udah ada semua serinya, dan aku bakal ngajak teman-teman untuk keliling liatin satu-satu semuanya ya. Tapi sebelum kita mulai, pastiin teman-teman follow dulu nih social medianya Toyspedia, ada YouTube, Instagram, dan juga TikTok mereka, supaya teman-teman nggak ketinggalan nih kalau ada informasi-informasi mainan baru, termasuk Beyblade ini, atau mainan lain, atau Beyblade season baru nanti yang akan rilis Maret ya. Jadi, ya, follow mereka dulu, oke? Sekarang langsung aja kita unboxing dan bahas satu-satu. Let's go! Oke teman-teman, di depan kita ada Divine Belial. Ini adalah Belial upgrade-an ketiga, teman-teman. Dia sudah power-up tiga kali, dan ini adalah wujud terakhinesi Belial, yaitu Divine Belial. Divine Belial ini spesialnya adalah dia bisa berevolusi, teman-teman. Jadi, nggak cuma begini aja, tapi nanti kalau teman-teman beli Beyblade-Beyblade yang lainnya, itu kalian bisa power-up dia dengan evolution gear yang ada dari Beyblade-Beyblade lainnya. Ini bisa kalian dapetin di mana? Nanti tunggu di akhir video, oke? Oke, Beyblade kedua adalah Booster Gatling Dragon, teman-teman. Ini adalah evolusi dari Dragon ya. Akhirnya Dragon keluar juga di Burst Ultimate. Dan kali ini dia nggak sendirian, teman-teman. Dia dapat juga evolution gear untuk Delial tadi ya. Ini namanya D-Gear atau Dragon Gear. Ini gimmick dari si Dragon adalah dia adalah Beyblade Selangan Beruntun. Jadi, dari Blade-nya ini dia bisa ngeluarin pedang-pedang yang akan bikin dia menyerang beruntun, teman-teman. Jadi, selangannya itu bukan Der-Der, tapi Der-Der-Der-Der-Der-Der. Kayak gitu ya. Terus juga dia punya driver Charge Metal Dash, di mana driver-nya ini berat banget dan akan bantu dia untuk memberikan hantaman yang lebih mantep lagi ke Beyblade lawan kalian. Evolution gear-nya, kita pisahin dulu ya. Kita simpen bisa buat apa ini nanti ya. Oke, ini Beyblade berikutnya, teman-teman. Kalian kali ini spesial ya. Kalian bisa lihat box-nya sendiri lebih besar ya. Lebih besar karena di dalamnya kalian nggak cuma dapat Beyblade, tapi kalian juga dapat launcher atau penariknya ini, teman-teman. Ini adalah Starter Sivoid Excalibur. Yeay, ini... Jagoannya, andalannya semua Beyblader tipe attack ya. Paling seneng kalau keluar Beyblade Excalibur. Dan kali ini kita dapat Sword Launcher juga, teman-teman. Sword Launcher-nya ini Fetsi Upgraded lagi. Bisa custom-custom sama DB Launcher kalau kalian punya yang lama ya. Kalian bisa tambahin Power Gear di sini. Bikin launcher-nya ini tambah kuat lagi. Nah, terus Excalibur ini punya gimmick yang super keren, teman-teman. Kita akan lihat bareng-bareng ya. Kalau misalnya lock-nya dia bergeser, Wih, keluar pedang besi kayak gitu dong. Keren abis ya. Selain keluar pedang besi di tengah, di B-Core-nya ini, di Zenith-nya ini juga akan bergeser ke tengah sini, teman-teman. Sorry, this done sus maksudku ya. Kecampur-campur dikit. Jadi, dia akan membentuk total kombinasi tiga pedang besar dari sini ya. Dari DB Core, dari Blade, dan juga dari Beast-nya. Ini bakal ngasih impact yang sangat kencang ke Beyblade lawan yang bisa bikin one hit KO ke Beyblade lawan. Antara Beyblade itu keluar atau Beyblade itu langsung nge-burst. Ditambah tadi ya, Power Sword Launcher ini ya. Super-super kuat. Jadi ini bakal mantep banget, teman-teman. Next, ini adalah set besar dan ini merupakan set favoritku, teman-teman. Karena akhirnya Beyblade jagoanku, Beyblade favoritku, si Achilles, rilis juga di versi Burst Ultimate. Dan dia kali ini keluarnya di Customize Set ya. Dimana Customize Set ini isinya gak cuma satu Beyblade, tapi banyak parts Beyblade yang bisa kalian pake untuk custom-custom Beyblade kalian. Di sini pastinya jagoanku Zest Achilles ya. Dimana Achilles kali ini bisa membentuk 48 mode kombinasi, teman-teman. Gila, banyak banget ya. Dari satu Beyblade ini kalian bisa ubah macem-macem banget. Kalian bisa bikin dia jadi putaran kanan, bisa putaran kiri, Speed Mode, Attack Mode, Defense Mode. Habis itu kalian juga bisa atur driver-nya jadi 4 variasi gerakan. Ada Balance, Attack, Defense, dan juga Stamina. Dan dari semua kombinasi itu kalian bisa membentuk 48 kombinasi yang super mantap, teman-teman. Di sini aku lagi pasang dia di putaran kanan, Attack Mode, dan driver-nya itu di Balance Mode ya. Dan ini adalah kombinasi yang standar yang aku sangat-sangat suka. Nah, terus selain dia kalian juga dapet 2 layer lain, teman-teman. Yang pertama adalah Chain, Phoenix. Di mana Chain ini sebelumnya cuma bisa dapet dari Random Booster. Kali ini kalian bisa dapetin di set yang kali ini. Terus kalian juga dapet Inveskipun ini dari generasi Super King ya. Ini udah cukup lama, tapi pas jaman Super King ini langka banget, teman-teman. Yaitu adalah Dead Shiter. Bukan Dead Shiter sih ya ini ya. Ini Hollow-nya sih yang penting. Hollow Ragnarok. Warna emas, teman-teman. Hollow-nya itu dulu langka banget. Mahal banget. Sekarang kalian bisa dapetin di sini dan kalian bisa pake buat seru-seruan bareng di sini ya. Selain itu, kita juga dapet Disc, Fortress. Ini juga disc langka yang akan banyak banget kepake. Dan juga ada Driver Metal Never. Ini Driver baru juga, teman-teman. Yang cuma bisa didapet dari sini. Gila, itu aja udah banyak banget ya. Kalian bayangin berapa banyak kombinasi yang kalian bisa bikin dari set ini. Dan masih gak cukup, kita juga dapet Evolution Gear buat Belial, teman-teman. Ini namanya A-Gear. Achilles Gear ya. Jadi ini akan bisa memperkuat Divine Belial kalian. Ingat, cuma buat Divine Belial ya. Bukan buat Belial-Belial yang lama. Dynamite sama Dangerous gak bisa. Ini hanya khusus buat Divine aja. Next, kita punya set yang sangat-sangat spesial, teman-teman. Ini namanya Burst Ultimate VS Set. Ini terlalu keren ya. Terlalu keren. sebagai fans Beyblade Burst. Aku sangat menyenangkan kalian buat punya set ini. Kenapa? Karena di dalamnya kalian akan dapat VS Valkyrie dan juga Sprigun. Dan kalian bisa langsung meng-VS-kan mereka. Mengadu mereka ya buat di-battle in. Selain itu, yang lebih keren lagi ini bener-bener kayak puncaknya dari Burst Ultimate. Kenapa? Karena ini namanya Burst Sprigun yang ini namanya Ultimate Valkyrie, teman-teman. Jadi ini bener-bener kayak puncak keseruan Beyblade Burst ya. Beyblade Burst Ultimate ada Valkyrie, si pemeran utama yang Legend, ada Sprigun, Beyblade Rival yang Super Legend. Habis itu Burst Ultimate lagi. Wah, terlalu keren. Dan di sini juga mereka menggunakan parts-parts yang akan bikin kalian ingat ke generasi pertamanya Valkyrie sama Sprigun. Cuma di-upgrade untuk jadi versi Burst Ultimate ini teman-teman. Dan si Sprigun-nya sendiri di sini kalian nggak cuma bisa menggunakan mode putaran kiri kayak yang ini tapi kalian bisa balik dan ubah dia jadi putaran kanan. Jadi menurutku ini set yang sangat-sangat spesial, sangat-sangat seru. Bahkan kalian mau buat koleksi sekalipun nggak diadu pun super-super keren ya. Tapi sebagai blader sejati sebaiknya kalian battle-in mereka juga. Mereka pasti penuh semangat membara untuk battle untuk battle juga teman-teman. Dan itu saja tidak cukup kalian juga akan mendapatkan Evolution Gear di sini yang namanya VS Gear. Jadi nggak cuma V Gear nggak cuma S Gear tapi VS Gear karena ini mendapat kekuatan dari Valkyrie dan juga dari Sprigun-nya yang warna merah ini ya. Ini bisa kalian gunakan untuk upgrade Divine Belial kalian yang tadi di awal itu. Jadi ya ini akan kupisahin dulu juga nanti kita lihat upgrade-nya kayak gimana ya. dan kita sudah tiba di Beyblade terakhir kita teman-teman yaitu Barricade Lucifer. Ini adalah Beyblade terakhir di era First Ultimate dan dia merupakan upgrade dari Lucifer-Lucifer yang pernah ada sebelumnya. Dia tetap punya gimmick social distancing-nya ya dimana dia ada karet-karet warna pink neon ini yang akan mekan kalau dia berputar di stadium teman-teman. Ini super keren banget. Terus kita juga bisa lihat gimmick-nya desain-nya benar-benar sangat lucifer ya. Sangat-sangat keren sekali disini juga kalian akan dapat driver baru yaitu Bearing Mobius. Ini benar-benar upgrade dari Lucifer yang dulu dibikin tambah bearing teman-teman. Jadi mantep banget lah. Nah sekarang teman-teman penasaran dong tadi evolution gear-nya buat apa. Sekarang aku bakal kasih lihat teman-teman apa sih kegunaan para evolution gear ini. Jadi aku sekarang udah punya Divine Belial dan 3 evolution gear disini. Kita akan langsung aja buka layer disc driver kebalik. Kita mulai dari D-gear dulu ya. D-gear ini untuk dipasang ke disc nexus kalian teman-teman. Kalian tinggal cari celahnya aja dan habis itu cetekin ke disc nexus-nya. Dan sudah jadi ini D-gear nexus plus D-gear dimana ini Belial sudah mendapat kekuatan dari dragon. Berikutnya kita masuk ke layer-nya kita akan pasang E-gear-nya ya teman-teman. Kalian mesti buka dulu chip-nya. Habis itu E-gear-nya ini kalian pasang sesuai titik yang ada bintang-nya disini. Oke kalian tinggal pasin di titik-titik bintang-nya kayak begini kalau udah pas baru kalian pasang lagi armor sama DB core sesuai sebelumnya. Nah dan sekarang kita sudah punya Divine Belial yang dipasangin E-gear. E-gear-nya ini juga bisa dua mode teman-teman. Kalau kalian bisa ngeliat bagian warna merahnya disini ini dia lagi namanya defense mode. Kalian bisa ubah dia jadi attack mode dengan cara kalian sejajarin parts merahnya ini sama pedang gedenya si Belial ya. Kita akan langsung aja coba dan nah sekarang dia sudah jadi attack mode. Pedangnya kan tadi disini sekarang disini ya bareng sama si pedang gede yang ada di divine-nya. Nah ini namanya attack mode. Yang terakhir VS gear kita pasang di driver-nya teman-teman di adventure driver. Caranya adalah kalian lihat trunks yang ini tinggal diteken habis itu diputar aja dan sudah selesai kalian sudah dapat adventure driver yang ada VS gear-nya. Terakhir kita tinggal menyatukan mereka dan kita sudah dapat Divine Ultimate Belial loh teman-teman. Keren banget ya. Kali ini Belial sudah mendapat kekuatan dari para pendahulunya sudah dapat dari Dragon dari Achilles dari Valkyrie dan juga dari Spriggan. Ini pastinya akan bikin Divine Belial kalian berevolusi dan jadi tambah kuat. Oke sekarang yang sudah kita tunggu-tunggu pastinya kalian nggak salahkan untuk melihat para Beyblade ini diadu ya jadi aku langsung aja bakal Beybattle sama editor ku kita kasih dia milih duluan deh Bapak editor mau Beyblade yang mana pak? Ini wah parah aku tadi padahal udah bilang aku paling suka Beyblade attack type langsung diambil ya oke kalau gitu aku aku Achilles aja deh aku bakal pake Zest Achilles Beyblade jagoanku kita akan masuk ke battle pertama let's go oke sekarang kita bakal battle teman-teman aku bakal pake Zest Achilles lawan Bapak editor pake Excalibur yang dapat sama loncat ya kita cari 3 poin duluan siapakah yang akan memenangkannya langsung saja ready set 3, 2, 1 go Zest go hati-hati kencang di awal akhirnya berlari-lari kencang tapi disitu Excalibur hampir keluar dari Excalibur ketamrak tembok terhantap menghindar kita harus menghindar dari selangan kencangnya Excalibur teman-teman karena kalau nggak Excalibur bakal ngasih impact yang gede banget tapi kita masih bisa menang 1 poin dulu untuk spin finish tapi kita cari 3 poin ya kita cari 3 poin second battle 3, 2, 1 go zest wow launch yang sangat kencang jadi bapak itu go tapi masih tidak cukup untuk keluarin ya kita menghindar dulu nari-nari India dulu nicil-nicil 2 0 ini gila pedangnya keluar teman-teman mantap battle ketiga apakah sang editor bisa membalikan keadaan 3, 2, 1 go shoot go impact islah kencang wuts panas kencang lagi tapi semakin meloyo semakin meloyo apakah kali ini bisa kita nari India lah kita nggak usah sentum dia dan 3 kosong mau ganti babyblade nggak oke lah kita lanjut game kedua teman-teman mau pake yang apa kamu sekarang wih free gun ya burst free gun kalau gitu aku pake ultimate valkyrie kita battlein teman-teman burst lawan ultimate let's go langsung saja kita kayak tadi ya cari 3 poin ya 3, 2, 1 go shoot oke ini dia battle sesungguhnya teman-teman apakah ada over finish disini ini sama-sama nari India lagi ya free gun on valkyrie apakah kali ini bapak editor bisa menang disenggol 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 dicicil 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 ah ah no no ah danger ditakirnya 1 poin untuk editor tidak boleh kalah kita kita harus memenangkan pertandingan ini teman-teman second battle 3, 2, 1 go shoot oke watch yang kencar watch hantaman menghantam tidak ada menghantaman lagi wih wih kejar-kejaran lagi kejar-kejaran watch gantian aku yang nginjak kali ini ayo let's go kita bisa menyamakan kedudukan teman-teman injek 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 oke wits ahhhh 2 kosong gak boleh gak boleh gak boleh ini kali ini bener harus menyamakan kedudukan kita ya kali ini kita harus menurut naga teman-teman 3, 2, 1 go shoot oke apakah ada hantaman keluhan kali ini woi hampir keluar tendang keluar aduh jangan nyangkut di atas si tebal kiri ayo turun dan tendang dia keluar tendang keluar woi hantaman ketembok yang sangat kencang tapi apakah kita bisa berputar lebih lama dari sprigan teman-teman itu yang menjadi pertanyaan ini stadium sampe udah geser-geser ya wah menang 2-1 teman-teman 2-1 kita berhasil menyamakan kedudukan let's go 4 battle 3, 2, 1 go shoot oke hantaman yang kencang lagi sprigan ada di ujung tanduk tapi masih belum keluar valkyrie berlari kencang di sekitar arena berusaha mencari pintik untuk menembak sprigan tapi tidak berhasil teman-teman dan sprigan sudah mengamankan posisi tengah di stadium tapi valkyrie tidak menghentikan serangannya di situ saja dan dia terus melerus menghantam 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 tapi sprigan tetap bertahan di situ tidak mau terlihat putar woy menang dikit lagi 2 sama sekarang akan jadi momen penentuan teman-teman kita akan lihat bersama-sama final match 3, 2, 1 go oke hantaman yang sangat-sangat baik woy hampir keluar tapi tidak dikeluar ada kalet-kalet woy hantaman kencang lagi apakah itu jadi lagi hantaman kencang sprigan terus bertahan di tengah sprigan terus bertahan di tengah valkyrie mau itu injek valkyrie mau itu injek dan menang teman-teman yes masih menang kali ini luar biasa sekali 3, 2 woy itu dia teman-teman keseruan dari beyblade burst season terakhir yaitu beyblade burst ultimate ini semua sudah bisa kalian dapatkan di toko-toko mainan kesayangan kalian atau misalnya kalian males ke toko mainan yang mau beli di e-commerce kalian juga beli di e-commerce nya toyspedia disini dan sekali lagi aku gak lupa-lupa mengingatkan buat teman-teman semua follow social medianya toyspedia oke supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi mainan terbaru subscribe ke youtube-nya follow instagram-nya follow tiktok-nya oke thank you semuanya udah nonton video ini kalau kalian suka jangan lupa like subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video-video baru sekian dulu video kali ini hi potatoes signing out